Intro Guys, ketemu lagi sama gue Wilson Jadi malam ini gue mau unboxing sesuatu yang amis-amis Yaitu ikan bloodog atau mood skipper Jadi tadi pagi gue baru dapet kiriman dari nelayan gue Ini buat gue piara dan juga untuk stok dagangan gue ada Jadi ikan bloodog ini ya lumayan laku juga sih Ada di tokopedia gue Tuh Oke guys, jadi gue udah pesen 150 ekor Ini kantong pertama Blodog 10 ekor Kita buka aja sekarang Soalnya kalau nunggu besok pagi kesian Takut oksigennya Gak kuat sampai besok pagi Jadi mau buka sekarang aja Sementara taruh di kontainer Besok pagi baru pindah ke kolam Kayaknya sih bagus nih hidup semua Itu kan 100 ekor Wah ada yang lumayan gede Jadi kalau stok baru gini Dia ini masih air tayau guys Karena emang asalnya ikan ini tuh dari muara Jadi gak bisa langsung di adaptasikan ke air tawar itu gak bisa Jadi dia harus proses adaptasi dulu ke air tawar kelam pelang Ini ada 10 gak ya Bodo amat lah Nggak usah dihitungin lah Kosong ya Oke Kantong kedua Blodog 10 ekor Aduh Aduh Jadi ini besok pagi baru pindah ke kolam Jadi malem ini Aku rekam unboxingnya aja dulu Besok pagi baru pindah ke kolam Oh ada yang mati tuh satu guys Maklum lah ini perjalanan jauh dari Cilacap Aduh Kosong kosong Aduh Aduh Ada yang mati satu guys Nggak apa-apa Berarti total udah 20 ekor ya 20 ekor ikan blodog Jadi ikan ini tuh bisa jalan di darat guys Kalau kalian nonton di National Geographic Kan ini lumayan sering nongol juga Ini kalau kena matahari bagus Warnanya ada bintik-bintik birunya Buat Ngoncat Kantong ketiga Belodog 15 ekor Aduh Nggak usah dihitungin guys Capek guys Langsung buka aja Jadi ikan blodog ini kalau udah adaptasi Dia tuh makanannya menarik juga guys Dia suka cacing Kalau udah dipiara lama malah mau makan pelet Kalau kita lemparin jangkrik di uber guys Karena di alam masli juga mereka makannya serangga Yang ini 10 ekor Berarti tadi 10 nya udah 3 kali 30, 15, 1 Berarti udah 45 ekor Unik sebenernya mereka ikan ini guys Anti mainstream Tadinya mau buka besok pagi aja cuman Takut mati nggak kuat Jadi malem ini aja buka lah Oke Pesan ikannya 150 Tapi yang dikirim cuma 45 ekor Ya mungkin Apa Nelayannya nggak keburu Karena ordernya juga kemain agak dadakan sih Tapi ini dikasih sampel Siput Gua gak gelis sebenernya megang-megang siput Tapi yaudahlah nih buka besok aja Siput mah kuat Sampel keong Oke Oke guys Sampai ketemu lagi besok pagi guys Oke guys Jadi sekarang udah pagi Sekarang gue lagi Ini Mau lepas ikan gelodok gue Nih Tuh Misalnya kita mau lepas Ke kolam Disitu Oke Oke Udah banyak yang nempel tuh Udah banyak yang nempel tuh Udah lepas ya Udah lepas ya Udah Udah isikan ya guys Udah Udah lepas ya ikannya udah dicemplungin semua ke kolam sekarang kita lihat jadi kolam ini campur-campur ada ikan-ikan kecilnya juga ada ikan bobi dari Papua mereka sudah suka nangkring di darat dibanding di tempat daerah yang ada airnya mereka lebih suka ngumpul di airnya sedikit selamat menikmati selamat menikmati ini gede banget belutnya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih